Tapi melencengnya itu ke arah nyanyi Yahudi, kemudian ke arah sinkretisasi agama Islam dengan Kristen, dengan agama-agama yang lain Kemudian juga ada bahwa Al-Quran itu disebut sebagai sabdanya Nabi Muhammad, kolamnya Nabi Muhammad Para penonton TV One, jangan sampai dibohongi oleh kadron yang dijadikan narasumber pembicara di TV One Ya, itulah judul video kita kali ini ya Kita akan mereaksi salah satu video yang ditampilkan di TV One pada acara Apa Kabar Indonesia Pagi pada tanggal 15 Juni 2023 ya Di acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One Ya, sekali lagi kita beri judul Para penonton TV One, jangan sampai dibohongi kadron ya Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh Oke, terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Oke teman-teman, sebelum lanjut, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi Anda yang berbahasa Arab Dan bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi Shalom Alekhim Bagi Anda putra-putri Nusantara Jaya Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi Semoga segala makhluk berbahagia Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera Salam Kebajikan NKRI Pancasila Jaya Oke teman-teman, sekali lagi ya Video ini adalah suatu reaksi saya Terhadap salah satu tayangan TV One Yang nampaknya mengandung penyebaran ajaran kadron Yaitu tayangan yang disiarkan di acara Apa Kabar Indonesia Pagi 15 Juni 2003 Dalam video berdurasi 21 menit 56 detik Dengan judul yang sangat provokatif Judulnya demikian Ragukan Al-Quran Panji pancing amarah umat Jadi judulnya ini sangat provokatif ya Menuduh bahwa Panji Gumilang Meragukan Al-Quran Dan memancing amarah umat Nah ya Oke teman-teman, sebelum kita lanjut Saya sampaikan dulu, cuplikan videonya ya Jadi video lengkapnya teman-teman Kalau mau nonton silahkan lihat di Siarannya TV One Tanggal 15 Juni tahun 2023 Ya, videonya berdurasi sekitar 21 menit 56 detik Tapi pada kesempatan ini saya cuplikan saja Pada menit, sekitar menit ke-14 sampai menit ke-15 lebih ya Menit ke-14 sampai sekitar menit ke-16 Ini yang akan saya soroti Karena pada menit ke-14 dan sampai menit ke-16 inilah Yang mengandung menurut saya adalah sebuah pembodohan publik Yang dilakukan oleh narasumbernya Yang adalah seorang dosen Dosen bernama Al-Qaidar Dosen antropologi Universitas Malikusaleh Aceh Saya akan mereaksi pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Al-Qaidar Dosen antropologi Universitas Malikusaleh Aceh Ketika menuduh Panji Gumilang dan Al-Saitun Kita simak aja dulu videonya ya Demikian Ragukan Al-Quran Panji Pancing Amarah Umat Ya sebenarnya Al-Zaitun itu hanya salah satu program ya Dari NII KW9 Jadi ada program-program yang ekonomi yang lain Tidak hanya pesan tren itu saja NII dan KW9 dan Al-Zaitun itu Benangnya ada di Panji Gumilang itu? Iya Korelasinya bagaimana menjelaskan ini? Dia ketuanya, dia imamnya Dia pimpinannya Oke dia pimpinannya Nah tapi kalau dengan apa yang disampaikan oleh Bang Isan tadi Ngobrol gitu Pesantrinya belajarnya normal kok gitu Aktifitasnya normal Bagaimana kemudian menyusupi berbagai agenda dan juga aktivitas dari NII KW9 ini Dalam proses keagamaan di Al-Zaitun gitu loh Iya Apa namanya Kurikulumnya memang normal Biasa-biasa saja Bahkan yang membuat kurikulumnya dulu termasuk juga Pak Nurdin misalnya ya Itu memang dirancang sangat bagus Ada pelajaran bahasa Cina Ada pelajaran bahasa Arab Bahasa Rusia Bahasa Jerman dan sebagainya Bagus sekali program-programnya itu Kurikulumnya ya terutama Tapi melencengnya itu ke arah nyanyi Yahudi Kemudian ke arah sinkretisasi agama Islam dengan Kristen Dengan agama-agama yang lain Kemudian juga ada apa namanya Bahwa Al-Quran itu disebut sebagai sabdanya Nabi Muhammad Kolamnya Nabi Muhammad begitu ya Kemudian juga ya macam-macam lah Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu adalah penyimpangan yang kemudian Itu didoktrinkan kepada seluruh Iya dan itu didoktrinkan oleh Panji Gumilang sendiri Dan Panji Gumilang dari awal memang sudah ada rada-rada agak menyimpangnya pada waktu itu Tapi belum kelihatan Itu yang disebut Bang Iksan tadi kreasi Kreasi sendiri begitu ya Improvisasi Improvisasi Terutama Tapi melencengnya itu ke arah nyanyi Yahudi Kemudian ke arah sinkretisasi agama Islam dengan Kristen Dengan agama-agama yang lain Kemudian juga ada apa namanya Bahwa Al-Quran itu disebut sebagai sabdanya Nabi Muhammad Kolamnya Nabi Muhammad begitu ya Nah oke teman-teman langsung saya tanggapi ya Saya izin memberikan reaksi ya Jadi begini teman-teman Pertama-tama perlu digarisbawahi adalah Saya tidak dalam rangka membela Panji Gumilang ataupun Al-Saitun Saya tidak punya kepentingan apa-apa terhadap Al-Jaitun ataupun Panji Gumilang dan konco-konconya Nggak ada ya Tetapi Dalam hal ini ketika Panji Gumilang dituduh sebagai melenceng atau Al-Saitun dituduh sebagai menyimpang Dengan alasan tiga hal yang disampaikan oleh Al-Qaidar atau dosen antropologi Universitas Maliku Saleh Aceh itu Yaitu tiga Tiga tuduhan yang serius ya Al-Saitun atau Panji Gumilang dianggap menyimpang atau melenceng ajarannya Karena satu Nyanyi Yahudi Yaitu Shalom Elehim itu ya Hafinu Shalom Elehim Hafinu Shalom 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 Elehim Hafinu Shalom Elehim Hafinu Shalom Elehim Nah Cuman gara-gara mengatakan hal itu maka Panji Gumilang dan Al-Saitun dianggap sesat Ini nanti akan kita tanggapi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Panji Gumilang atau Al-Saitun dianggap menyimpang juga karena Sinkretisasi agama Atau dianggap mencampurkan agama Islam dengan agama Kristen dan juga dengan agama-agama lain Itu poin yang kedua Nanti juga akan saya tanggapi Dan poin yang ketiga adalah Al-Saitun atau Panji Gumilang dianggap menyimpang atau nyeleweng adalah Karena mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Atau Al-Quran adalah sabda dari Nabi Muhammad Nah ya Jadi karena tiga hal itu Yang disampaikan oleh Al-Khaidar Dosen antropologi Universitas Malikusale Aceh itu Maka Panji Gumilang dan Al-Saitun dianggap menyimpang atau sesat atau nyeleweng Ini yang akan saya tanggapi Oke my friends, anywhere, everywhere, without wasting time ya Tanpa buang-buang waktu, langsung aja Poin pertama Soal nyanyi Yahudi Atau memakai salam Yahudi Dipraktekan atau dilakukan oleh Al-Saitun dan Panji Gumilang dan teman-temannya Bagaimana ini? Teman-teman Terus terang ya Sungguh adalah hal yang mengada-ada Terlalu dibuat-buat Ketika ada orang-orang seperti Al-Khaidar ini Mempermasalahkan Salam Yahudi yang diucapkan oleh Panji Gumilang dan Al-Saitun Dianggap sebagai melenceng atau nyeleweng Padahal Hal yang serupa Bahkan lebih terorganisir Lebih rapi Pernah juga sama dilakukan oleh Caknun Dengan jemaahnya Kiai Kanjeng Jadi soal melantunkan salam Yahudi Ini juga pernah dilakukan beberapa belas tahun yang lalu Oleh jemaahnya Caknun M.H. Ainun Najib itu ya Suaminya Novia Kolopaking itu ya Di jemaahnya Kiai Kanjeng Pernah melantunkan juga salam Yahudi Bahkan disandingkan dengan salam alaikah Shalom elehem Disandingkan dengan salam alaikum Itu ada videonya Teman-teman bisa lihat Kita bisa lihat Ketik aja di Youtube ya Kata kuncinya Salam elehem Kiai Kanjeng Nanti akan muncul beberapa channel Youtube Yang menampilkan Acara di jemaahnya Caknun ini Disini tercatat 11 tahun yang lalu 11 years Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Al-Saitun atau Pandi Gumilang menyeleweng atau menyimpang gara-gara menyanyikan, melantunkan salam Yahudi. Tapi di waktu yang bersamaan Anda membiarkan. Ketika dulu dalam Jemaah Kiai Kanjeng, MH Ainun Najib juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih rapi, lebih terorganisir, dan lebih melibatkan banyak orang. Itu yang pertama ya. Yaitu dengan bahasa Arab ya. Bahasa Ibraninya Shalom Alekhim ke bahasa Arab menjadi Assalamualaikum. Jelas. Bahasa Arab, Assalamualaikum, ini berasal dari bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, Shalom Alekhim. Dan hal ini juga pernah dibahas oleh salah satunya dalam channel Youtube ini. Teman-teman bisa lihat. Channel Youtubenya Dr. Muhammad Nasih, Ustadz dan Pengasuh Pondok Pesantren. Ini ya. Langsung ke channel Youtubenya. Muhammad Nasih pernah membahas beberapa waktu yang lalu. Tegas mengatakan bahwa Assalamualaikum itu berasal dari Yahudi juga. Yaitu Shalom Alekhim. Bahkan Dr. Muhammad Nasih, Ustadz Muhammad Nasih bukan hanya mengatakan Assalamualaikum saja yang berasal dari Salam Yahudi. Tapi juga kata lain seperti Bismillahirrohmanirrohim. Itu juga dari Yahudi. Yaitu dari Beshem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu diulas di video yang ini. Teman-teman silahkan dicek sendiri ya. Di channel Youtubenya Dr. Muhammad Nasih. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Kemudian yang ketiga ya. Masih terkait tentang nyanyian Shalom Alekhim atau Salam Yahudi ini. Kenapa sih Anda antipati dengan Yahudi? Adalah karena Anda tidak paham bahwa Yahudi yang sebenarnya itu sebagaimana pernah diucapkan oleh Kiai Saiful Karim juga. Ini demikian cuplikan videonya. Kiai Saiful Karim tegas mengatakan, Yahudi itu artinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Demikian. Yahudi, bahasa Arabnya hadut. Hadut orang yang mendapat petunjuk sebetulnya. Nah ya. Jadi Anda yang anti dengan Yahudi, Anda hanyalah orang-orang yang masih kadron, kadarun. Kadron itu bahasa Arab ya. Kadarun artinya pikirannya buteg, kotor, tidak bersih. Anda belum paham Yahudi yang sejati seperti apa? Bagaimana kedekatan hubungan antara Nabi Muhammad dengan Yahudi? DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab. Karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Cuma sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Belum tahu apa-apa. Asal benci aja. Menganggap segala yang berbau Yahudi itu salah. Anti dengan Yahudi. Padahal Anda tidak paham betapa dekatnya ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yahudi. Allah yang diberitakan di Al-Quran yang disebut sebagai Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak lain adalah tuannya Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yang di dalam surat Yunus ayat 90 dikatakan. Tidak ada tuan yang benar selain Tuhannya Israel. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang di Israel disebut sebagai Yod-Heh-Waf-Heh-Yih-Hawih-Hashem sang nama. Yahweh Yehuvah. Jadi Anda yang ngaku anti Yahudi. Anda itu tidak paham Yahudi yang sejati. Itu poin yang pertama. Jadi bahaya sekali ini. Kasian mahasiswanya. Kalau pengetahuan Pak dosennya atau ajaran dari Pak dosennya seperti Pak Al-Qaidar ini. Dosen antropologi Universitas Maliku Saleh Aceh. Bahaya sekali ini mahasiswanya. Kasian kalau dosennya model-model kayak gini. Oke. Itu yang pertama ya. Tentang nyanyian Yahudi. Kemudian tentang tuduhan yang kedua. Panji Gumilang atau Al-Saitun dianggap menyimpang atau nyeleweng karena sinkretisasi agama Islam dengan agama Kristen dan agama-agama lainnya. Oke langsung saya tanggapi ya. Ini juga Pak Al-Qaidar ini mainnya kurang jauh. Temannya kurang banyak. Tidurnya kurang malam. Kalau ngopi mungkin kopinya kurang kental ya. Orang ini juga sebenarnya belum paham Islam yang asli ya. Di video-video terdahulu sudah sering saya ulas tentang makna Islam yang sejati. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh ya. Seperti Habib Kribu, Sujiwo Tejo. Kemudian ada juga Pak Said Akil Sirot. Ada juga Buya Syakur. Ada Mun Im Siri. Ada Gus Nuril. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Yang tegas mengatakan bahwa Islam itu bukan merek agama. Habib Jafar juga pernah mengatakan ya. Bahwa semua agama itu sebetulnya Islam. Nah ya. Jadi jika semua agama dipahami sebagai Islam. Ya maka Islam memang harus dekat dengan semua agama. Harus dekat dengan Hindu. Dekat dengan Buddha. Dekat dengan Konghucu. Dekat dengan Kaharingan, Kapitayan, Kejawen. Dekat dengan Kristen. Dekat dengan Yahudi. Kan begitu harusnya logikanya. Konsekuensinya kan begitu. Oke saya sampaikan dulu aja deh. Ini cuplikan videonya ya. Bahwa semua agama itu sebenarnya Islam. Nah mungkin ini Al-Qaidar nih ya. Dosen Antropologi Universitas Malikusaleh Aceh belum paham ya. Tolong sampaikan video ini. Kepada Pak Al-Qaidar ya. Dosen Antropologi Universitas Malikusaleh Aceh. Ini cuplikan videonya. Yang disebut Islam oleh buku ini. Bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat. Wadab Yagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam. Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran. Dijelaskan itu Muslim. Nabi Ibrahim itu Muslim. Gimana? Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Yang beda hanya syariatnya. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenar dalam Al-Quran itu ketumbukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketumbukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat ikhlas, Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya, Tan Ono Kinoyo Ngobo. Jadi, agama yang di tanah Jawa ini sudah setaukit. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini diperlukan oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan atau salah. Oke, selanjutnya tentang kedekatan antara Islam dengan Kristen. Anda itu paham Islam enggak sih? Islam di dalam surat Ali Imran. Dan dikatakan bahwa dalam Ali Imran ayat 85, 84, dan 83. Di ayat 84 dikatakan bahwa semua Nabi itu Islam. Dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, Isa, dan semua para Nabi itu Islam. Dan di ayat Ali Imran 83 tegas dikatakan bahkan semua yang ada di langit dan di bumi itu Islam. Nah, kalau Anda memahami makna ini, semua yang ada di langit dan di bumi ini Islam. Ya harusnya Anda paham bahwa Kristen yang sejati itu juga Islam. Nah, Yahudi yang asli itu juga Islam. Sebagaimana perkataan Om Sujiwotejo. Kristen iku Islam. Yahudi iku Islam. Nah, ya. Jadi justru Islam yang sejati harus sangat dekat bahkan merangkul. Bukan hanya Yahudi dan Kristen, tapi semua agama. Oh ya, tentang Kristen juga ya. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kristus itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya Christ. Bahasa Yunaninya Christos. Bahasa Ibraninya Hamasyah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Pengikut Yesus Kristus. Pengikut Isa Al-Masih. Itu kalau bahasa Arab ya. Isa Al-Masih. Pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus. Alias orang-orang Kristen. Itulah yang di Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 111. Dikatakan sebagai Muslim. Ya, ingat-ingat baik-baik ayatnya. Al-Ma'idah 111. Pengikut-pengikut Isa Al-Masih yang setia. Alias pengikut-pengikut Yesus Kristus. Alias orang-orang Kristen. Itu Muslim. Kata Al-Quran. Ya. Al-Ma'idah 111. Nah, jadi kalau Anda yang ngaku-ngaku Islam. Anda begitu anti. Benci dengan Kristen. Benci dengan Yahudi dan agama lain. Anda itu tidak paham Al-Quran. Dan tidak paham Islam sama sekali. Ingat juga. Betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Kristen. Bahkan konon ceritanya menurut sejarah buku-buku sejarah Islam. Sejarah Nabi Muhammad. Ada beberapa istri dari Nabi Muhammad. Itu yang berasal dari kaum Nasrani. Atau beragama Kristen. Ini fakta sejarah. Begitupun Nabi Muhammad pernah meminjamkan. Memberikan masjidnya. Untuk beribadah orang-orang Kristen. Jadi betapa dekatnya Nabi Muhammad dengan Kristen. Ini jangan ditutup-tutupi Pak Al-Qaidar ya. Atau jangan-jangan Anda memang belum tahu. Belum paham fakta sejarah. Bahwa Nabi Muhammad begitu dekat dengan orang-orang Nasrani. Dekat dengan orang-orang Kristen. Dari yang kasus kemarin itu. Kita bisa melihat bahwa. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya kalau Anda belum tahu ya parah. Kasian mahasiswa Anda. Dosen antropologi kok nggak paham. Bahwa Islam yang sejati begitu merangkul semua agama. Islam yang sejati begitu dekat dengan semua agama. Nabi Muhammad begitu akrab. Bahkan istrinya ada yang dari keluarga Kristen. Lah kok Anda ngaku-ngaku Islam. Ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad. Tapi mengajarkan ajaran yang berbeda. Ya. Itu yang harus dipahami ya Pak Al-Qaidar. Selanjutnya. Hal yang Anda harus sangat pahami juga. Ini negara Pancasila. NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Falsafahnya adalah Pancasila. Di mana semua agama dan kepercayaan di negeri Pancasila ini dilindungi oleh Pancasila. Ya jadi secara tidak langsung Pancasila merangkul dan menjamin kebenaran semua agama yang ada di wilayah NKRI ini. Nah ya. Jadi Anda ngaku-ngaku sebagai Islam. Tapi Anda tinggal di wilayah Pancasila. Anda harus menjadi Islam yang sejati. Islam yang dekat dengan semua agama. Jangan sok merasa paling benar. Anti dengan Yahudi. Anti dengan Kristen. Menjelek-njelekan agama lain. Jangan ya. Anda harus menjadi seperti Nabi Muhammad. Yang begitu akrab dengan pendeta-pendeta Nasrani dan rabi-rabi Yahudi. Oke. Itu untuk tuduhan Anda yang kedua. Sekarang tuduhan yang ketiga. Menuduh Panji Gumilang atau Al-Zaitun sesat atau menyimpang atau nyeleweng. Karena Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam atau sabda atau perkataan dari Nabi Muhammad. Loh. Anda itu gimana? Maksud orang cuma ngomong Al-Quran adalah sabda dari Nabi Muhammad. Kemudian dianggap menyimpang. Dianggap nyeleweng. Itu logika Anda gimana? Anda itu ngerti nggak sih? Ya jelaskan faktanya Al-Quran memang termasuk perkataan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat dari Jibril. Jibril dapat dari Allah. Kan begitu ceritanya. Dari Allah disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Muhammad menceritakan, mengkata-katakan, mengkalimatkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi mencatat. Jadi Al-Quran itu memang inspirasinya dari Allah. Tapi disampaikan lewat Jibril juga. Jadi tidak salah orang mengatakan, Al-Quran juga perkataan Jibril. Al-Quran juga perkataan Nabi Muhammad. Kan begitu. Logika Anda itu gimana sih? Dan ini juga pernah ya. Disampaikan oleh salah satu ustadz. Yang bernama Hasan Sanuki ya. Juga membenarkan bahwa tidak salah ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu memang perkataan Nabi Muhammad. Ya itu pernah saya jajikan di video yang ini. Ya video ini sudah ditonton lebih dari 40 ribu orang ya teman-teman. Silahkan teman-teman disimak. Video ini sangat bagus ya. Edukasi dari Ustadz Hasan Sanuki. Yang membenarkan perkataan dari Panji Gumilang atau Al-Saitun. Bahwa Al-Quran itu memang perkataan Nabi Muhammad. Ya silahkan disimak videonya. Oke teman-teman sekian dulu video kali ini ya. Semoga video ini juga ditonton oleh dosen antropologi Universitas Malikusale Aceh. Yang menjadi narasumber di acara TV One. Tanggal 15 bulan Juni 2023 di acara Apa Kabar Indonesia Pagi ya. Dan bagi para penonton TV One yang sempat menyimak video itu. Semoga juga menyimak video saya kali ini ya. Sehingga saya beri pesan. Para penonton TV One. Jangan sampai dibohongi oleh kadron ya. Oke sempat-sempat. Wabilahitaufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aleihim shalom. Homsanti, santi, santi. Namu budaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman atau kerabat atau saudara Anda. Yang Anda rasakan perlu mengetahui video ini. Oke. Semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.